Dan untuk mengetahui informasi terkini mengenai penjualan masker di tengah masa transisi ini kita sudah terhubung dengan reporter Putri Amanda dan Juru Kamera Maksimilanus langsung dari kawasan Pasar Prabuka, Jakarta Timur. Ya Amanda bagaimana antusiasma masyarakat dalam membeli masker di Pasar Prabuka? Apakah masih tinggi saat ini? Yulita dan juga pemirsa terkait dengan antusias warga membeli perlengkapan medis seperti masker berdasarkan informasi yang kami himpun memang mengalami penurunan yang cukup signifikan setelah memang pemerintah sudah menghimbau agar masyarakat menggunakan masker kain saja. Walaupun memang permintaan masker medis mengalami penurunan yang cukup signifikan namun terkait dengan harganya ini mengalami harga yang saknan yakni di kisaran harga Rp150.000 terkait dengan masker dan berjenis merek lain ini juga ada yang melambung tinggi harganya mencapai Rp350.000. Padahal sebelum pandemi COVID-19 melanda di Indonesia, masker sendiri harganya satu box masker yang berisi Rp50.000 harganya bisa mencapai Rp25.000 hingga Rp35.000. Meski pembeli terlihat sepi dan juga berkurang di Pasar Pamera, Jakarta Timur, memang pedagang terlihat masih sibuk melayani kebutuhan masyarakat terkait dengan perlengkapan medis, masker ataupun hand sanitizer yang mana pembeli ini membeli secara online terlihat juga bahwa ada banyak ojek online dan juga pengantar kurir barang yang bersiap di sini untuk mengantarkan barang-barang dagangan kepada para pembeli dan berdasarkan pantauan kami memang tidak semua pedagang yang ada di Pasar Pamera ini menerapkan jual-beli secara online. Para penjual alat-alat kesehatan yang berada di Pasar Jakarta Timur ini mengaku bahwa ketersediaan face shield sendiri memang masih aman dan stoknya stabil dari awal. Walaupun kini face shield sendiri menjadi barang yang diburu oleh masyarakat, tapi memang stoknya sendiri masih belum dibilang stok yang langka. Face shield yang dijual di Pasar Pramuka Jakarta Timur ini memang beragam dari segi harga dan juga dari bentuknya. Harga face shield sendiri memang dibantul sekitaran harga Rp35.000 hingga harga Rp125.000 untuk satu unitnya. Ada face shield yang berbahan mica atau plastik bening yang bahannya lentur dan juga ada face shield yang berbahan kokoh seperti helm motor. Terkait dengan harga termologan juga mengalami penurunan yang cukup signifikan di mana termologan sendiri sekarang harganya sudah mencapai Rp500.000 hingga Rp600.000 padahal sebelum atau padahal dua bulan yang lalu termologan sendiri sudah meningkat harganya mencapai Rp1,000,000. Terkait dengan situasi pasar Pramuka sendiri memang kami pantau yang menjadi pusat perdagangan alat pelaratan medis dan obat-obatan. Memang kami pantau berjalan seperti biasanya meski kunjungan warga ini terlihat sepi. Roda perekonomian tentunya terus berputar seiring meningkatnya permintaan masyarakat terhadap barang-barang atau peralatan medis seperti masker, sarung tangan, hand sanitizer dan juga face shield. Meski begitu memang sejak Pemprov DKI Jakarta memperlakukan kebijakan sistem ganjil genap nomor toko atau nomor kios memang terpantau di pasar Pramuka sendiri mengalami penurunan pembeli. Dikarenakan di sini juga tidak ramai seperti hari-hari yang sebelumnya. Kerumunan di pasar ini juga tidak terjadi karena sudah menjaga kapasitas 50%. Berikut kita simak bersama pernyataan dari salah satu pedagang pasar Pramuka Jakarta Timur terkait dengan rincian harga masker dan juga face shield. Masker-masker medis itu sudah jauh sekali menurun gitu. Hanya bisa dihitung dengan jari lah. Hanya beberapa orang-orang yang belum memahami untuk kegunaan masker kain itu sendiri gitu. Bahwa masker medis itu hanya untuk medis gitu. Itu mbak. Jadi masih banyak gak pengen baliknya masker sensi sendiri itu sih? Udah jauh berkurang, udah jauh berkurang aja. Mungkin saya bilang tadi seperti kayak bisa dihitung dengan jari aja untuk ini. Harga sendiri pak? Kalau harga sensi sendiri itu masih mahal. Masih berkisar antara 325 sampai dengan 330. Nah tapi ada masker yang lain, yang medis juga, yang seperti merek-merek yang lain itu udah jauh menurun. Jadi berkisar antara 150 sampai dengan 170 ribu merek lain di luar sensi. Kayak face shield sendiri jual juga pak? Ada banyak disini, sekarang mulai diburu masyarakat face shield sendiri gitu loh. Iya karena memang untuk sekarang ini mereka lebih butuh untuk anak-anaknya gitu loh. Ada wacan untuk sekolah kan gitu loh. Ada pendaftaran juga seperti sekarang ini gitu. Jadi lagi diburu sekarang tapi gak kayak mau memburu sesi pada waktu-waktu kemarin gitu. Kembali ke Anda, Julita. Iya Amanda, meskipun pembeli di sana terbilang sepi, bagaimana dengan disiplin terhadap protokol kesehatan di Pasar Pramuka, Amanda? Iya Julita, berdasarkan pantauan kami memang pedagang sudah mematuhi sistem ganjil-genap nomor kios atau nomor toko. Pihak pembeli pasar juga akan membuka pintu masuk dan pintu keluar satu pintu, yaitu hanya akan ada di pintu utama. Terdapat satu pintu gerbang saja yang dapat diakses oleh pembeli, karyawan dan juga para pedagang. Petugas juga menyediakan bilik disinfektan yang harus dilewati oleh masyarakat ketika hendak memasuki area pasar Pramuka, Jakarta Timur. Dan berdasarkan pantauan kami juga disini sudah ada imbauan-imbauan terkait dengan area wajib mengenakan masker dan imbauan-imbauan terkait dengan protokol kesehatan COVID-19 di pasar tradisional. Terkait dengan jam operasional juga diubah dibandingkan dengan jam operasional yang pada sebelum pandemi COVID-19 di mana jam operasional akan dimulai pada pukul 10 pagi hingga pukul 4 sore. Nantinya akan ada pengecekan suhu tubuh oleh petugas yang berjaga, tidak boleh lebih dari 38 derajat Celsius. Bagi orang yang masuk ke dalam kategori wanita hamil, balita, lansia tidak diperkenalkan untuk masuk ke area pasar dan bagi mereka yang akan masuk ke pasar harus mencuci tangannya terlebih dahulu karena Perumda Pasar Jaya sudah menyediakan tempat-tempat cuci tangan beserta dengan sabun. Nantinya bila menemukan orang sakit dengan gejala COVID-19, gejala klinis COVID-19 diimbau untuk langsung memberitahukan petugas dan wajib menjaga jarak aman minimal 1,5 meter antar orang menghindari. Terkait dengan pemberlakuan sistem ganjil-genap nomor toko dan nomor kios juga ini sudah dipatuhi oleh pihak dari Pasar Pramukal sendiri di mana untuk nomor kios ganjil hanya akan beroperasi pada hari-hari yang bertanggal ganjil. Tentunya pemberlakuan sistem ganjil-genap ini agar menciptakan kapasitas 50% dari maksimalnya. Demikian Julita, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa laporan dari Putri Amanda dan Juru Kamera Maksimilanus langsung dari kawasan Pasar Pramukal, Jakarta Timur.